Dikira gak ketemu, Putri Delina akhirnya unggah momen manis bareng Adzam. Pertemuan keluarga Sule dengan baby Adzam tengah menjadi perbincangan. Maklum saja, ini bisa dibilang pertama kalinya Sule dan anak-anak bertemu si Bung Su setelah digugat cerai Natalie Holscher, di media sosial beredar sederet video berisi momen Sule bertemu Adzam. Ada juga cuplikan saat Adzam bertemu Rizky Febian dan Mahalini di belakang panggung sebuah acara. Di sisi lain, sejumlah netizen mempertanyakan keberadaan Putri Delina yang tak terlihat di beragam momen tersebut. Pertanyaan soal Putri Delina salah satunya muncul di unggahan akun TikTok Yoneira A yang turut membagikan video pertemuan baby Adzam dengan Sule dan Rizky Febian. Putrinya mana? Tanya netizen Kepo. Tuan Putri samaan mana ya? Celetuk yang lain. Kok ensama Kak Putri gak ada sih? Komentar netizen. Ensama Put Del mana? Ujar lainnya mencari, usut punya usut, Putri Delina sepertinya juga sudah bertemu dengan baby Adzam. Hal itu dibuktikan dengan unggahan Instagram story Putri Delina yang dibuat pada Jumat, 22 Juli 2022. Putri Delina yang dikira tak bertemu baby Adzam nyatanya membagikan momen manis bersama si Bung Su. Ia memperlihatkan video saat dirinya bertemu Adzam bersama Ferdi. Dalam unggahan itu, Putri Delina hanya merekam sambil terus kagum dengan momen yang diabadikan olehnya. Ia tak henti-hentinya menyeroti wajah Adzam yang digendong adik Natalia Holscher, Tasha. Peluk abang, ya Allah. Aduh, aduh, ujar Putri Delina melansir Instagram story, Ferdi yang ada di situ nampak begitu bahagia dipeluk Adzam sebelum mereka berpisah lagi. Ferdi pun sempat mengucapkan salam perpisahan dengan Adzam sambil melambaikan tangannya. Dada, kata Ferdi yang dibalas lambayan tangan Adzam dipandu oleh Tasha, dada. Aduh, aduh. Gemes, tutur Putri Delina yang masih merekam pertemuan kedua adiknya. Sementara itu, momen Adzam bertemu dengan Sule dan Rizky Febian berhasil membuat netizen terenyuh. Tak sedikit yang berharap Natalia Holscher mau memperbaiki hubungannya dengan Sule. Namun sepertinya harapan netizen tidak akan terwujud sebab dua pesohor tersebut sudah mantap dengan keputusan mereka. Keduanya juga diketahui gagal menemukan titik tengah saat sidang mediasi belum lama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!